Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Automobile Dacia merupakan sebuah perusahaan mobil asal Rumania yang sempat mencuri perhatian publik. Pasalnya, salah satu lini mobil dari Dacia yaitu Dacia Sandero dinobatkan oleh media-media otomotif sebagai mobil paling laku di pasar Eropa. Pada laporan penjualannya, Dacia Sandero terjual lebih dari 20 ribu unit setiap bulan, mengalahkan produk-produk mobil dari pabrikan populer seperti Volkswagen Golf dan Toyota Yaris. Kini Dacia dilaporkan akan meluncurkan mobil SUV terbarunya yang digadang-gadang memiliki harga lebih terjangkau ketimbang para kompetitor di kelasnya. Selain itu, juga mobil SUV ini terdapat 3 baris yang bisa menjadi penawaran terbaik bagi calon pembeli. Penasaran, seperti apa detail mobil SUV terbaru dari Dacia ini? Namun, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atbat.otomotif.ca untuk update-an terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Dacia Bigster. Mobil ini mengembangkan sebuah mobil konsep berjenis midsize SUV yang dipersiapkan sebagai flagship dari pabrikan mobil asal Rumania ini. Mobil ini datang dengan seat 3 barisnya dan dikabarkan akan menjadi salah satu keluarga populer SUV di Eropa. Dacia mengatakan SUV ini telah ditugaskan untuk membawa sentuhan mewah tapi memiliki harga yang terjangkau dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya, seperti Land Rover Discovery Sport dan juga Volkswagen Tiguan. Untuk memastikan merek Rumania tidak bergerak terlalu jauh ke kelas atas, perusahaan telah menerapkan strategi platform baru. Nantinya setiap Dacia termasuk Bigster akan diatur untuk didasarkan pada fondasi CMFB yang sama dengan hatchback Sandero. Platform ini akan menjadi solusi satu ukuran untuk semua Dacia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas Dacia Bigster ini secara detail. Seperti mobil pada umumnya, Bigster hadir dengan desain eksterior yang futuristik. Bagian moncong mobil konsep ini terdapat lampu LED dengan berbagai bentuk. Tim desainer Dacia memberikan elemen desain berupa padatan garis tegas dan menggembung pada kap mesinnya. SUV ini terlihat semakin gagah berkat konsep bodi plastik, cladding di skujur badan mobil, dan adanya rumah roda di bagian belakang yang berbentuk gelembung. Selain itu, handle pintu bagian belakang terlihat tersembunyi pada pilar C, dengan bentuk yang mengingatkan kita pada Nissan Terrano atau Pathfinder generasi pertama, dan untuk bagian belakangnya terdapat lampu LED yang berbentuk huruf VE, yang dirotasikan 90 derajat. Mobil ini dikembangkan di atas platform CMFB, di mana memiliki dimensi panjang 4,6 meter yang lebih panjang dari Runoduster. Sedangkan panjang mobil dari Runoduster sendiri yaitu 4,3 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,6 meter. Dacia menjanjikan interior yang sangat lega dengan dimensi luar yang luas dan berfokus pada keaslian desain mobil tersebut. Kemudian pihak Dacia Bigster telah menkonfirmasi bahwa ia akan memiliki versi 5 dan 7 kursi, sehingga akan menggantikan Dacia Logi yang saat ini menjadi Dacia terbesar. Dacia memang belum menunjukkan interior Bigster secara keseluruhan, tapi ada bocoran bahwa konsep interior yang dimiliki mobil tersebut paling mewah, yang pernah ada di jajaran mobil Dacia lainnya. Seperti yang diharapkan pada mobil berjenis SUV, dashboard mobil ini sangat tegak dan terlihat koko. Terdapat ventilasi AC sentral, kemudi palang 4, dan garis bersudut di konsol tengah, serta desain dari dashboard yang tampilannya agresif. Pada beberapa bagian elemen interior terlihat lebih halus dan elegan, seperti pada tengah roda kemudi yang lebih kecil dan ramping dipadukan dengan kluster instrumen yang sepenuhnya digital serta terdapat layar sentuh ramping, seperti tablet yang berfungsi sebagai layar utama. Untuk dapur pacunya, akan ditopang dengan platform CMFB, yang berarti Dacia berpotensi memiliki berbagai opsi powertrain yang ditawarkan kepada pembeli. Berkat platform CMFB ini juga, Dacia di masa depan akan mendapatkan penawaran teknologi powertrain e-tech hybrid bagi generasi berikutnya. Untuk opsi kemungkinan pertama akan dimulai dengan mesin bensin 3 silinder TCA 91 liter turbo charge. Selain itu, terdapat opsi mesin yang lebih besar dengan pilihan bensin TCA 134 silinder 1,3 liter. Kemudian, SUV ini juga tersedia mesin bensin atau LPG TSE 100B Full dan Sandero. Hybrid powertrain juga diperkenalkan ke jajaran bigster dengan opsi yang paling mungkin adalah hybrid bensin e-tech 4 silinder 1,6 liter yang diambil dari mode Runoclio dan Arcana. Meski belum diumumkan secara resmi untuk harga dari mobil Dacia ini, beberapa media otomatif dunia sudah memperkirakan harganya akan berada di sekitar angka 20 ribu poin starlink atau setara dengan 383,7 juta. Angka ini terbilang jauh lebih murah ketimbang VW Tiguan yang dibanderol meledari 30 ribu poin starlink dan Land Rover Discovery Sport yang dijual hingga 33 ribu poin starlink. Apalagi jika dibandingkan dengan harga pasar di Indonesia khususnya untuk Toyota Fortuner dan juga Mitsubishi Bajero Sport. Nah itu dia, salah satu mobil SUV terbaru dari Dacia yang memiliki tampilan mewah dan bodi yang besar. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di atbat.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif! Terima kasih telah menonton!